Salmon biasanya diolah menjadi hidangan steak, sementara sate lilit biasanya diolah menggunakan bahan ikan tuna. Di Bandung, sate lilit diolah memakai ikan salmon. Seperti apa keunikannya? Ini dia. Sate lilit, sate dari Pulau Dewata ini terkenal karena rasanya yang nikmat. Dalam proses pembuatannya, sate lilit umumnya menggunakan daging ikan tuna. Coba buatnya pakai ikan salmon yuk! Sate lilit itu sebenarnya khas Bali ya, biasanya. Itu kan memang dari udang, dari ikan. Kita coba karena kebetulan restoran kita ini, makanya khasnya salmon. Jadi kita bikin sate lilit tapi bahannya dari salmon. Kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai tanjung, dan cabai keriting di blender terlebih dahulu. Daging ikan salmon yang sudah dicincang lalu diberi tepung terigu, pelur, dan bumbu halus yang tadi sudah di blender. Setelah mengental, sate lalu dililit ditusuk sate. Sate kemudian dipanggang hingga matang. Sate lilit disajikan bersama nasi, sayuran, dan saus bumbu kuning. Kalau rasanya ini enak, rempah-rempahnya terasa, gurih, dan yang paling ngebedain adalah ngerasakan ikhlas saja gitu ketika makan. Ini adalah sate saumur. Bagi penggemar makanan sate, kuliner ini dirasa cocok di lidah. Sedap, betul-betul sedap. Biasanya kalau sate lilit gini kan dari tuna ini salmon, itu bedanya. Seporsi sate lilit salmon di jalan Sawung Galing, kota Bandung ini dibanderol seharga Rp75.000. Dian Permatasari, Bandung